...perlihatkan kepada orang-orang yang untuk memasukkan surat suaranya. Dia pemirsa ini adalah kondisi terkini di TPS 15 Medan Selayang, di mana di TPS ini adalah tempatnya, ataupun TPS Bobi Nasution, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 menggunakan hak suaranya. Bobi Nasution ditemani oleh keluarga, istri, dan kedua anaknya, baru saja memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Dan sama-sama kita saksikan Bobi Nasution mencelupkan jari kelingkingnya ke tinta sebagai tanda bahwa dirinya sudah menggunakan hak suaranya dalam kontestasi pilkada 2024. Seperti dilihat di layar televisi Anda, pemirsa kondisi cuaca di TPS 15 Medan Selayang ini sedang hujan deras, namun tidak menyurutkan semangat dari Bobi Nasution dan keluarga, serta sejumlah warga dan awak media untuk menantikan kedatangan Bobi Nasution memilih menggunakan hak suaranya. Di guyur hujan deras ini sejumlah warga dan juga Bobi Nasution tidak mengunungkan untuk niatnya untuk melakukan menggunakan hak suaranya pemirsa, dan bahkan ini dari relawan Bobi Nasution juga resmi meneklarasikan untuk mengusiasikan pilkada yang jujur dan juga adil, di mana dari relawan Bobi Nasution sendiri sendiri pemirsa, bahkan ada patroli ke semua TPS untuk mencegah adanya mani politik. Dan ini juga relawan Bobi Nasution dan juga Surya juga mengajak semua relawan dan masyarakat Sumatera Utara untuk datang ke TPS-nya masing-masing menggunakan hak suaranya. Di pemirsa diketahui Bobi Nasution menggunakan hak suaranya di TPS 15 Medan Selayang, sementara itu untuk wakilnya yaitu Surya akan mencoblos di kawasan Asahan. Sementara itu rivalnya yaitu Edy Rahmayadi diketahui mencoblos di TPS 044 Medan Johor, sementara wakil dari Edy, Hasan Basri, akan mencoblos di Jakarta, karena diketahui Hasan Basri masih memiliki KTP DKI Jakarta. Berbeda dengan Bobi Nasution yang terdaftar sebagai pemilih di tempat penggunaan suara di TPS 015 Komplek Tasbi di Medan Selayang, Kota Medan, sementara wakilnya sendiri, Surya ini juga terdaftar sebagai pemilih di TPS di Kabupaten Asahan. Dan juga mengalami hujan yang cukup intens. Kira-kira nanti setelah krikkaun ada rencana mau ke posko? Ini mau ninjau dulu, mau itu dulu. Setelah ini mau ninjau dulu, mau evakuasi warga masih ada yang terjebak. Pak kira-kira ada nazar, Pak, kalau menang filmku kali ini, Pak? Nazar, ya, rahasia nazar. Pak, sebetulnya ada pesan dari Pak Jokowi, doa-doa atau pesan tertentu yang disampaikan, Pak, kata-kata ini? Ada. Bisa nanya lagi. Wali kota, Pak. Hah? Wali kota, Pak. Wali kota. Ya, masa nanya lagi juga, kan? Nggak tahu. Pak, saat ini kondisi banjir gimana, Pak? Ya, itu tadi saya sampaikan. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah, kita harus optimis, kita sudah ikhtiar, kita sudah berdoa. Ya, harus optimis. Pak Jokowi, ada niat, Pak, datang ke Medan, mungkin hari ini atau berapa gitu, Pak? Tanya. Pak, ini kan ada beberapa petik banjir gimana? Ya, tadi saya sampaikan. Ya, tadi memang saya sampaikan. Habis ini saya akan meninjau dan melihat langsung evakuasi warga. Karena tadi saya sampaikan, ada beberapa titik sungai yang ada di kota Medan ini mengalami kenaikan, meluap. Karena memang dari tadi malam, intens. Hujan baik di kota Medan, di hilirnya, ataupun di hulunya, di hulu sungai, di penyelungan, itu intens juga hujannya. Seperti kita tahu, kayak contoh di Sibolangit, kita tahu dari kemarin juga hujan intens terus. Nah, ini hilirnya, sungainya kan ada di kota Medan. Nah, ini oleh karena itu kita imbah warga Batam Medan, ini sampaikan hari ini. Di hulu juga masih hujan, di hulu juga masih hujan, jadi kita minta tetap kuas pada, dan ini kita akan evakuasi. Pak, warga yang terjebak gimana, Pak? Ya, kita evakuasi. Kita evakuasi, tadi juga sudah minta koordinasi, sudah minta koordinasi dengan Perkop Indah, minta bantuan peralatan, perahu, minta tambahan, karena memang kurang tadi. Bisa makanan, Pak? Sudah, sudah kita ikuti. Ada rencana ketemu Pak Suri juga? Nanti sore, insya Allah. Oke, makasih. Optimis untuk quick count, nggak? Mungkin kalau Pak Prabowo ada ini, Pak, selaku ketua Pak, mungkin ada pesan-pesan ke Bapak? Ya, yang pasti pesan dari Pak Prabowo, semua yang kader Gerindra harus kita menang. Maksudnya sama hasil quick count.